Aktivis sekaligus pengamat politik Ahmad Fauzi alias Ray Rangkuti menyoroti kabar dugaan aparat kepolisian mendatangi kampus demi meredam kritik terhadap Presiden Jokowi Dodo, Jokowi. Karena isu tersebut sudah berkembang, Ray Rangkuti meminta Komisi LLL DPR RI memanggil Jendral Listio Sigit Prabowo selaku Kapolri. Waduh, pertama mestinya Komisi Tiga yang berhubungan dengan itu memanggil Kapolri, mengingatkan Polri ini usianya sepanjang Republik, jangan dirusak di tengah-tengah, ucap Ray Rangkuti di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, Senin, 5 Februari 2024. Ray meminta agar kejadian kerusuhan 1998 tak terulang kembali, karena saat itu Polri tak lagi dipandang karena melakukan intimidasi terhadap kebebasan berpikir. Politisi cuma 5 tahun, kalau dipilih 10 tahun, aparatus polisi harusnya menyadari mempertahankan Polri bukan hanya 5 tahun tapi sepanjang Republik, ucap Ray. Jadi kalau kehilangan kepercayaan polisi, sama saja mengatakan mau kembali membuat seperti 1998 di mana polisi tidak dipandang, karena intimidasi terhadap kebebasan berpikir dan berpendapat harus dicegah, imbuhnya. Terlebih lagi, Ray berpendapat jika negara tak akan bisa maju jika menggunakan sistem otoretarian. Oleh karena itu, Ray meminta agar Polri tak melakukan tindakan yang membuat kepercayaan rakyat hilang. Berharap kepada polisi tidak mengulang praktek itu, dan saya berharap komisi LLL segera memanggil Kapolri dan Panglima, ucap Ray. Polisi saat ini kan meredam kritik dari kampus seurang. Berdali wawancara, berdalinya wawancara, polisi masuk ke sini, berdalinya wawancara untuk masuk ke tempat. Ya mana? Saat ini ada meredam... Di sini? Enggak maksudnya, anggapannya... Oh iya, ada kejadian kayak begitu. Temuan dari teman-teman media, terutama di Tempo itu... Masuk gimana, Ray? Di Tempo tadi. Gimana polisi berdali wawancara, datang ke kampus-kampus untuk... Di wawancara untuk meredam kritikan Melhoi. Waduh, pertama saya sudah sebutkan tadi. Mestinya, ya, komisi tiga yang berhubungan dengan itu, segera memanggil Kapolri. Mengingatkan bahwa Kapolri ini usianya sepanjang Republik. Jangan dirusak di tempatnya. Itu loh kira-kira. Ya kan? Politisi itu cuma lima tahun. Kalau kepilih, ya sepuluh tahun. Sepuluh tahun sudah nggak ada. Tapi polisi akan jalan terus. Oleh karena itu, semua aparatus polisi mestinya menyadari bahwa mereka ini mempertahankan polisi bukan untuk lima tahun. Tapi sepanjang usia Republik. Jadi kalau kita kehilangan kepercayaan kepada polisi, yang sekarang terlihat lebih baik, itu kan sama dengan mengatakan mau membuat situasi tahun 1998 di mana polisi nggak dipandang. Itu loh kira-kira. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, segala macam bentuk intimidasi terhadap kebebasan berpikiran berpendakian harus dicegah. Nggak ada bangsa yang maju dengan sistem otoritarian. Yang maju itu ya bangsa yang merdeka. Nah, oleh karena itu kita berharap pada polisi untuk tidak mengulangi praktek itu. Dan yang kedua, saya sih betul-betul berharap komisi tiga ya. Segera memanggil Pak Polri dan Panglima untuk menegaskan kembali sikap independensi mereka. Jadi jangan berhenti di pidatonya Ibu Mega. Itu ya. Iya.